Dalam rangka menjaga kelestarian dari kawasan gambut, Pemerintah Kebupaten Indra Girihilir menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Sustainable Management of Pitland, Ecosystem in Indonesia atau SMPEI, atau Manajemen Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan yang dilaksanakan di Aula Bapeda pada Rabu 4 Agustus 2021 siang dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Indra Girihilir Haji Samsudin Uti. Program ini merupakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan dengan metode pembahasan melalui pembangunan sekat kanal yang merupakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Lembaga Dunia International Fund for Articultural Development, IFED. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indra Girihilir, Ilianto menyampaikan dalam sambutannya bahwa Kabupaten Inhil merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan program ini dan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan. Dilanjutkannya, progres yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 sudah tersalurkan 4,3 miliar rupiah untuk enam desa dan pada tahun 2021 ini sebesar 2 miliar rupiah lebih. Di tahun 2019 dan 2020, itu sudah tersawarkan 4,3 miliar dengan 6 desa untuk tahun 2021 itu sebesar 2 miliar 44 juta, ini lah yang akan kita informasi hari ini, nanti izin Pak Wakil Bupati mungkin masing-masing desa hari ini akan mengekspos keletaan kerjaan ke depan, nanti kita rekorasi ini Pada kegiatan ini juga diserahkan mesin pompa jinjing pemadam yang merupakan hibah dari SMPEI IFED Inhil oleh Wakil Bupati Inhil kepada perwakilan Desa Intervensi Projek SMPEI IFED Wabuk mengatakan alat yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal Orang nomor 2 di Kabupaten Inhil tersebut juga menyampaikan kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem gambut agar tetap lestari mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil tani perkebunan dan mampu mencegah kekeringan lahan akibat dari kebakaran lahan dan hutan Kerusakan kawasan ekosistem gambut akibat salah dalam pengelolaan dapat menyebabkan kekeringan lahan banjir kebakaran kerusakan tanaman dan perubahan iklim dalam upaya pencerdahan kerusakan tersebut merentak telah menetapkan metode dan bentuk pengelolaan yang diharapkan mampu menjaga kawasan gambut dan perusahaan dan tetap memberikan nilai ekonomi dan masyarakat Ada pun 6 desa yang menjadi proyek SMPEI IFED tahun 2021 ini antara lain desa Simpang Gaung desa Teluk Kabung desa Rambayan desa Kertajaya desa Rabit dan desa Bayas Jaya dengan kegiatan berupa pembangunan sekat kanal demplot budidaya dan pengelolaan air gambut Rizky CK melaporkan untuk Gemilang Televisi